Intro Ketua Badan Pengawas Pemilu Jember, Sanda Aditya Pradana mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Raya Jember Lumajang pada Jumat 10 Mei 2024 Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan tersebut terjadi pada pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat di Jalan Perempatan Masuk Dusun Sadingan, Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Jember Kanit Laka Satlantas Polres Jember, Ibtu Edi Purwanto mengatakan Kronologi insiden tersebut bermula saat truk Isuzu Bernopol K1495KS yang dikemudikan oleh Arovik melaju dari Jember menuju ke arah Lumajang dengan kecepatan tinggi Menurutnya, supir truk itu melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak melihat ada pejalan kaki Lalu langsung menabrak perempuan yang menyeberang tersebut Karena terkejut, pengobudi truk kehilangan kendali dan banting setir ke arah kanan jalan lalu menabrak kendaraan dari arah berlawanan yaitu sebuah mobil elf Bernopol P7322K yang dikemudikan Imran Roshidi Sementara 20 meter di belakang mobil elf itu terdapat kendaraan kijang Innova Bernopol P1513HI yang ditumpangi ketua bawah Selujember Karena jarak terlalu dekat, mobil kijang Innova yang dikemudikan oleh Muhammad Saiful juga menabrak elf di depannya Eddie menyampaikan terdapat dua orang tewas akibat kecelakaan beruntun tersebut yaitu penyeberang jalan bernama Tumpi dan Elek Triwahyuni seorang penumpang mobil elf yang mengalami luka pendarahan serius akibat benturan Sementara, pengobudi dan satu penumpang mobil elf mengalami luka berat dalam kecelakaan beruntun itu Eddie juga menambahkan terdapat lima korban dengan luka ringan Dua diantaranya penumpang dan supir truk Isuzu yang mengalami luka lecet pada pipi, dahi, tangan, dan kaki Sementara, tiga orang sisanya adalah penumpang mobil Isuzu elf dan sedang menjalani perawatan di RS Jatiroco, Lumajang Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Karnit Laka Satlantas Polres Jember, Ibtu Eddie Purwanto Menimpa yang pertama kendaraan terk koldiesel merk Isuzu Yang berjalan dari arah timur atau dari arah Jember menuju ke arah Lumajang Sesampainya di TKP, kendaraan tersebut kurang menguasai keadaan Akibat adanya penyeberan jalan Penyeberan jalan yang kebetulan di TKP adalah persimpangan atau simpang pat Setelah kendaraan truk Isuzu tersebut menumbur penyeberan jalan Kendaraan oleng ke kanan dan memasuki jalur yang dari arah barat Yang mana dari arah berlawanan meluncur kendaraan Suzuki Ulangi, Isuzu elf Sehingga terjadi benturan kedua dengan Isuzu elf Dan sekitar jarak 20 meter di belakangnya Terdapat Kijang Innova warna hitam Yang juga menumbur kendaraan Isuzu elf yang ada di depannya Untuk korban, yang pertama pengendara Ulangi Yang pertama penyeberan jalan meninggal dunia di TKP Yang kedua penumpang mobil Isuzu elf Perempuan meninggal dunia juga setelah dibawa atau mendapat perawatan di rumah sakit Jatiroto Untuk ketua Bawaslu beliau berada dalam mobil Innova Yang pertama ada driver Terus ada penumpang beliau bersama satu staffnya Jadi tiga orang yang berada di dalam mobil Namun beliau hanya mengalami kerugian material atau kerusakan material kendaraan Beliau tidak mengalami luka sedikitpun Alhamdulillah beliau setelah terjadi kecelakaan Segera dievakuasi dan kembali ke kantornya Atau meninggalkan TKP Penyebab kecelakaan adalah kurang hati-hatinya Pengemudi truk Isuzu cold diesel Yang mana berjalan dengan kecepatan tinggi Dan di perempatan sadengan ada penyeberan jalan yang melintas dari arah utara ke selatan Untuk luka yang korban meninggal dunia Luka korban yang meninggal dunia Yang meninggal dunia dua orang Mengalami luka di bagian Yang penyeberan jalan mengalami luka di bagian kepala Meninggal dunia di TKP Sedangkan untuk yang penumpang Isuzu Elok Meninggal dunia setelah mendapat peralatan di rumah sakit Jatiroto Tata seluruh korban berapa? Maksudnya yang luka-luka Untuk korban Penyeberan jalan satu Terus pengendara Ulangi penumpang Isuzu Elf satu Yang meninggal Jadi dua yang meninggal Sedangkan penumpang lain Itu ada dari penumpang Elf itu ada sekitar Dua orang luka berat Yang lainnya luka ringan Sedangkan untuk ketua bawah selu beserta staffnya Tidak mengalami luka sedikitpun So, supir yang truk cold diesel? Supir truk cold diesel masih berawatan Masih dilakukan perawatan di rumah sakit Jatiroto Nanti akan ada yang diamankan dan diperiksa Nanti kita Sementara kita fokus evakuasi kendaraan Setelah evakuasi selesai Sambil menunggu perawatan korban yang ada di rumah sakit Selalu kita fokus ke penyidikan Beredar informasi bahwa pelaku penganiayaan Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Yang ini Tegar Rafi 21 tahun adalah anak pejabat Namun, narasi tersebut akhirnya dibantah oleh kepolisian Kapolres Jakarta Utara, Pembespol Gideon Arief Setiawan menyebut Tegar Rafi Sanjaya bukan anak seorang pejabat Tegar merupakan Taruna Tingkat 2 yang kini menjadi tersangka Atas penganiayaan terhadap Putu Satria Anantan 19 tahun hingga meninggal dunia Ia ditetapkan sebagai tersangka Usai melakukan pemukulan terhadap Putu di bagian ulu hati hingga 5 kali Dari hasil autopsi, Putu juga mengalami luka memar di bagian mulut, lengan atas, dan dada Serta lecet di bagian bibir Sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan atas kasus tewasnya Putu Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Ibda Suprobo menjelaskan Penganiayaan bermula saat korban bersama 5 rekannya mengecek kelas untuk membubarkan kegiatan jalan santai Setelah membubarkan kegiatan jalan santai, korban bersama kelima temannya turun ke lantai 2 kampus Saat itulah senior tingkat 2 Tegar Raffi memanggil korban Tegar mempertanyakan mengapa korban memakai baju olahraga saat masuk ke gedung pendidikan di lantai 3 Pelaku kemudian mengajak korban bersama 5 temannya ke toilet koridor kelas KALKC di lantai 2 Di sanalah tersangka diduga 5 kali memukul korban pada bagian perut hingga tak sadarkan diri dan meninggal dunia Menteri Agama Yakut Kolil Komas mengecek kesiapan layanan hotel dan dapur catering di Madinah Khususnya melihat dan memeniksa langsung layanan untuk Jemaah Haji Lansia pada Kamis 9 Mei 2024 Menak Yakut berkunjung ke MR Elite di wilayah Syamalia atau sekitar 50 meter sebelah utara Masjid Nabawi Dan Miss Mary Kitchen for Surf Meals di wilayah Hatim Madinah Imar Elite Hotel berkapasitas 1.400 Jemaah Sementara Miss Mary tahun ini melayani 11.000 Jemaah Haji Indonesia perharinya Makanan yang disajikan bercita rasa nusantara dengan menu antara lain nasi kuning, nasi uduk, opor ayam, rendang daging dan masih banyak lainnya Menu-menu ini dipadu dengan tumisan sayuran serta ditambah buah-buahan dan air mineral Dapur catering tersebut juga akan menyajikan 20% makanan ramah lansia Makanan disajikan dengan menu yang sama, hanya nasi dan lauknya dimasak lebih halus dan lembut Salah satu pilihannya adalah dalam bentuk nasi tim Menak Yakut dalam kunjungan ini ikut memastikan bahwa tidak hanya menu, layanan yang disiapkan juga ramah lansia Dalam kunjungan ini hadir pula Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif Staff khusus menak bidang media dan komunikasi publik Wibowo Prasetyo Staff khusus menak bidang hukum Abdul Kodir Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam Kadakar Madinah Ali Mahzumi Dan Kabit Ketering Sutikno Diketahui Jemaah Haji Indonesia mulai tiba di Madinah pada 12 Mei mendatang Mereka akan tinggal selama 9 hari di Kota Nabawi sebelum berangkat ke Mekah Petugas Penyelenggara Hak Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi tahun ini Sudah menjalin kontrak dengan 106 hotel sebagai akomodasi jemaah di Madinah Saat tiba di dapur, menak disambut pemilik perusahaan catering Miss Mary Hadir juga Wan Abdul Rahman selaku eksekutif chef yang asli warga Cipanas Bogor Menak juga akrab berbincang dengan beberapa chef dan asisten chef Yang ada di dapur dan kebanyakan juga dari Indonesia Kesempatan itu dimanfaatkan menak untuk menanyakan banyak hal Mulai dari ketersediaan sayuran dan bumbu nusantara hingga tempe dan tahu Menurut Gusman, orang Indonesia memang suka dengan tempe dan tahu Hal tersebut diiakan Wan Abdul Rahman Tidak hanya saat operasional haji, menu tempe dan tahu juga disukai jemaah umroh Dalam sehari, dapurnya bisa menghabiskan ratusan papan tempe dan tahu Yang juga diproduksi oleh orang Indonesia Gusman tidak lupa menanyakan kesiapan storage dan ketersediaan bahan makanan Dijelaskan Wan Abdul Rahman, dapur ini memiliki 6 storage besar Sembari menunjukkannya satu persatu Tampak bahan makanan daging sapi, ayam, ikan dan telur tersedia dalam ruangan berpendingin udara Dan tribunus berikut kita simak bersama wawancara dengan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas Ini tadi saya datang menginjau persiapan di hotel pagi tadi di Musa Rumah Denah Dan saya kira hotelnya juga representatif, bagus, bersih Dan sesuai dengan kontrak yang kita tuliskan Lalu setelah itu saya di sini, salah satu kampur yang mempunyai layanan makan karet sama di Miss Mary Saya melihat ini bersih, kuas bersih dan juga sudah ada alokasi sendiri untuk jamaah lansia 20% kursi dari kursi yang dikontrak untuk siapun ini Dan saya ingin bersiapannya kita baik untuk konsumsi Dan mudah-mudahan ini ketika nanti melayani jamaah sudah sama dengan apa yang disujukan kepada kita Dengan ini saya yakin ini pelayanan kita agar bisa lebih baik dari pada tahun kemarin Itu yang di hotel tadi, seperti dengan lansia, konsum misalnya tadi Ya lansia tadi, kalau di hotel tadi ada tempat pandinya itu di dalam Batak Jadi harus keluar masuk Batak para orang-orang susah Kita bisa minta supaya lansia itu ditempatkan di kamar yang kamar mandinya tidak ada Bataknya Jadi bisa langsung ke shower gitu, kayak mudah Ya, oke? Thank you Presiden Jokowi merespon santai mengenai foto dirinya Yang tidak terpasang di kantor DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara Jokowi berujar, hanya persoalan foto sedianya tidak perlu dibesar-besarkan Saat ditemui awak media seusai meninjau Pasar Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat Jokowi menyebut tidak begitu memikirkan soal foto dirinya diturunkan Ketika awak media kembali meminta tanggapan mengenai foto dirinya yang diturunkan DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara Jokowi lagi-lagi memberikan respon tidak masalah Diketahui di kantor DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara tidak terlihat foto Presiden Jokowi terpampang Saat penyerahan formulir pendaftaran bakal calon Gubernur Edy Rahmayadi pada Senin 6 Mei 2024 lalu Foto Jokowi biasanya terpasang di dinding berdekatan dengan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin Namun pada hari itu hanya foto Ma'ruf Amin yang terpasang Dari pengakuan PDI Perjuangan foto Jokowi kala itu jatuh karena tersenggol dan belum sempat dipasang kembali Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut penurunan foto Presiden di kantor partai daerah merupakan bentuk ekspresi para kader terhadap Jokowi Namun bukan merupakan arahan atau instruksi dari PDIP Pusat Hezbollah melakukan serangkaian serangan gabungan dan terarah terhadap basis militer Israel menggunakan rudal pada Rabu 8 Mei 2024 Dalam operasi tersebut 8 gedung persembunyian pasukan pertahanan Israel atau IDF runtuh total Sejumlah tentara juga tewas dan terluka imbas operasi multi cabang tersebut Dilansi dari tribunews.com hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon Hezbollah mengaku para pejuangnya melakukan operasi multi cabang dengan menggunakan sejumlah roket pada Rabu lalu Serangan Hezbollah itu diklaim menghantam 8 gedung persembunyian IDF hingga runtuh total Di antaranya persembunyian di Malkia, pemukiman Shlomi, Hanita, Al-Manara, dan Metula Termasuk pula persembunyian di Avivim, Lyara, dan Admit Rentetan serangan Hezbollah itu juga diklaim mengakibatkan sejumlah tentara Israel tewas dan terluka Hal tersebut juga dimenarkan oleh militer Israel Menurut militer Israel, seorang tentara bernama Sersan Caim Sabah 20 tahun dari Batalion 869 terbunuh saat sembunyi di Malkia Hal ini menjadikan jumlah kematian tentara Israel sejak 7 Oktober 2023 menjadi 615 tentara Warga di sekitar Gunung Kawi Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang memperingati Haul Eyang Jogo yang digelar setiap satu selo dalam kalender Jawa Rangkaian acara ini mulai dilakukan sejak 8 Mei hingga 10 Mei 2024 Diawali dengan tembang macapat dan pagelaran wayang kulit Pada Kamis 9 Mei 2024, puncak acara yang diawali dengan kadmil Quran digelar sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Kemudian sesaji juga dilakukan oleh keluarga besar dan warga setempat Kirap dilakukan mulai dari Masjid Agung RM Iman Sujono menuju ke makam Eyangjo Roroi Yuswarini mengatakan sesuai tradisi zaman dahulu, pakaian yang dikenakan wajib berwarna hitam Wanita yang kerap disapa dengan ririn itu juga menyampaikan Untuk prosesi penyekaran, laki-laki wajib menggunakan pakaian surjan, jarik, dan belangkon Sedangkan, perempuan wajib memakai kebaya dan jarik Semuanya lengkap dengan pakaian adat Jawa Proses penyekaran berlangsung kurang lebih selama 2 jam Kemudian rangkaian acara dilanjutkan dengan Tahlil Akbar pada pukul 19 WIB Selanjutnya, acara ditutup di hari Jumat 10 Mei 2024 Dengan menampilkan seni Al-Banjari dan terbang Jidor Ririn menambahkan tradisi ini bertujuan untuk mendoakan dan menghormati Eyangjogo Diketahui, Eyangjogo atau Eyang Kiai Zakaria II adalah seorang ulama besar dan tokoh masyarakat Yang dimakamkan di lereng Gunung Kawi pada tahun 1871 Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama Wawancara dengan penasehat Yayasan Ngasti Gondo Pasarean Gunung Kawi Roroy Juswari Aku minta izin di uji terkait kegiatan tadi yang haul Eyangjogo itu apa Jadi hari ini adalah tanggal Jawa 1 selok Satu selok ini adalah haul, penjenganipun, panjenganipun, panjenganipun, juga, dan parimikyai Zabari Ini adalah haul yang ke-150 Setiap tahun rutin kita laksamakan Sejak dahulu kalah dan sampai kapanpun Insya Allah akan tetap kami laksanakan Setelah begini seperti ini Bu tadi kan dalam laksanaan juga Ada apa sama anak-anak juga Nah itu mungkin bisa dijelaskan bu alasannya kenapa kau mengajak anak-anak seperti itu Karena begini ini adalah kedaya Khususnya kedaya Jawa Jadi memang kita perlu mensosialisasikan kepada siapapun Tidak hanya kepada anak-anak Tetapi bahkan mungkin yang beda gaya timah, beda penilaian, apa-apa pun Supaya dipahami semua pihak bahwa Apa yang ada di gunung hari ini Ini sesuatu yang positif, yang berdasarkan budaya Karena kan banyak juga di luar sana yang punya opini-opini menurut saya negatif Yang menurut saya mungkin karena mereka itu kurang paham tentang budaya Budaya Jawa seperti ini Kita sangat menghadapi leluhur Bukan berarti ketahuan dua Tuhan ya Tuhan adalah Tuhan Tuhan itu tiada duanya Tetapi kami yang mayatimu bahwa Tuhan itu juga punya pilihan di antara umatnya Maksudnya ada umatnya yang terpilih gitu ya Yang diberi tugas, macam-macam bentuk tugasnya Salah satunya termasuk misalnya saya beri contoh seorang presiden Ini manusia di Indonesia jumlahnya sekian banyak Kenapa sih yang jadi presiden buat si A atau si B Nah, semacam itu Ya itu kalau enggak atas rizu Allah Tidak mungkin terjadi Kita hanya Kehidupan Tapi ya itu langsung Dari masa yang kita menarik Pun juga sama seperti itu Bahwasannya Kami mempercayai bahwa beliau ini adalah orang yang terpilih Sehingga Sampai dengan haul wafat beliau yang 154 tahun Tapi masa wafatnya kan 154 tahun sudah ya Itu pun masih dihargai Di, apa ya, arti kata Pasti punya daya magnet Nah, itu kalau tidak ada sesuatu Dan sesuatu itu Tidak ada dunia Allah Nah, mungkin kalau tidak Tuhan berkehendak itu Tidak mungkin akan terjadi Seperti itu Bu, mungkin bisa dijelaskan rangkaian acara Hul yang juga ini Apa saja sampai Seperti apa? Yang pasti acara Rangkaian acara ini Pertama itu ada Ruah Nusul Ruah Nusul itu Kita mohon izin kepada Lalu leluh yang ada di sekitar kita Kita Buat kitakah Ibu kakek Dan anak kitakah Ya kan? Itu namanya Ruah Nusul Langut Nusul Kami mohon izin akan melaksanakan ini Kemudian yang kedua Lalu Itu ada Pagelaran loyang kulit Pagelaran loyang kulit itu Kalau di dunia tahun ini Sifatnya Sesajeng Kenapa? Karena Dahulu kala Terjalanan pun Yang juga ini Di saat syia Itu Melalui Budaya loyang kulit ini Kurang lebihnya Ya sama seperti Menjengah Sunan Kalijoko Gitu kan Zaman dulu kan Untuk syia itu kan Syia itu ceramah Jadi enggak 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 Apa yang Enggak seperti sekarang Itu juga Jadi Ada mediasi Yang itu adalah Budaya Seni dan Budaya Pagelaran Maka di Gunung Kayu Ini pun juga kental Dengan keberadaan Seni dan Budaya Bayang kulit Dan kami kembangkan Bahwa disini juga ada Kelompok-kelompok kesenian Seperti Gerah ada Kemudian Jaranan ada Kemudian Tari-tari Tradisional Juga ada Karawitan Juga ada Pedalangan Juga ada Gitu Nah itu Dari Yayasan Nesti Gendol Juga Membina Masalah tersebut Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.